yoho teman-teman kembali lagi ke channelnya Omuzo video kali ini Omuzo mau bahas tentang Ultra Dimension Card dari seri Ultra Medica yang bakal rilis lewat packingan sebuah biskuit waffle so gak usah lama-lama kita langsung lihat aja guys gimana sih videonya let's go guys ya jadi kalau kalian gak asing sama lini dari candy toys kurang lebih yang ini sama ya temen-temen beli mainan bonus makanan eh salah ya beli makanan bonus mainan hanya saja makanannya bukan permen melainkan wafer coklat gitu ya temen-temen dan kurang lebih ada 18 Ultra Dimension Card yang bakal rilis nih ya di slide pertama yang jelas ada kartu Ultraman Decor nya sendiri yang ini Ultraman Decor Flash type ya Omuzo juga cukup kaget nih ngelihatnya karena tumben banget collectible buat karakter utamanya dijual di bundel selain DX karena kalau kayak Ultraman trigger multi-type akses card haruki dan semacamnya itu hanya bisa didapatkan dalam versi DX ya itu juga nggak ada di gasapon ataupun candy toys nah kemudian terus ada Ultra Father Ken lalu kemudian juga ada Ultraman dan tiga Dark loh temen-temen ya ini pertama kalinya tiga Dark masuk ke dalam collectible item setelah hampir 9 tahun terakhir nggak ada ya temen-temen ya terakhir itu kayaknya hanya ada di Spark Doll kalau nggak salah lalu kemudian ada juga Ultraman Gaia dan juga Ultraman Agul yang dalam versi V1 lalu kemudian disini juga ada mebius point next brave ya temen-temen yang ini juga seingat Omuzo baru pertama kali rilis dalam collectible item lalu kemudian di slide kedua ada Ginga Victory Exit X Orb Spesium Zeppelion dan juga Ultraman Jeet Galaxy Rising lalu kemudian di slide ketiga ada Ultraman Rubu Grigio Reiga dan juga Ultraman Z Gama Future ya kemudian untuk yang terakhir di slide keempat kali ini slotnya untuk Kaiju ya di sini ada Ultraman Trigger Kaiser Belial Zetton dan juga Gata notor teman-teman wah ini kenapa Ultraman Trigger dan juga Belial dikategorikan sebagai Kaiju ya padahal mereka kan Ultraman ya ini dikarenakan untuk Evil Ultra sendiri emang dari dulu dikategorikan sebagai Kaiju ya temen-temen ya ya Evil 3 juga dianggap sebagai Kaiju waktu dalam kapsulnya Ultraman legit sampai dengan hyper key-nya Ultraman Trigger ya berarti total ada 18 kartu yang bakal rilis nih temen-temen Wah banyak juga ya Ultra Dimension card yang baru pertama kali rilis nih temen-temen ini sih kayaknya bakal cepat langka ya Nah kurang lebih segitu ya temen-temen ya info yang Omuzo bisa bagikan kepada kalian kalau nanti ada update kartu lagi Omuzo akan bahas ya temen-temen so jadi segitu guys pembahasan dari Ultra Dimension card yang bakal rilis dalam kemasan Waffle so kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo sampai ketemu di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax